Halo, selamat datang di channel Aris Herianto. Nah, kali ini saya akan coba mereview satu unit Dehatsu Yuterios tipe RADS warna merah marun. Ini dark red metallic. Seperti pakaian perlengkapan dan aksesoris dari Dehatsu Terios tipe RADS ini. Dan buat sahabat sekalian yang ingin mengetahui harga dan promonya, silakan klik the search ke bagian bawah sini. Hubungi ke saya, Aris, di 0817-4480. Saya berada di asar Dehatsu Cibinong, Bogor, Jalan Raya, Bogor, KM43 Cibinong, Bogor. Oke, sahabat, selamat menonton. Halo, sahabat. Ini adalah Dehatsu Terios tipe RADS warna merah marun. Dark red metallic. Nah, tampilan dari bagian depan, Dehatsu Terios ini sudah dilengkapi dengan grill model yang terbaru. Grill-nya seperti ini. Lampunya sudah LED. Dan di sini ada Angel Eyes. Di sini kalau ini nyala, di sini ada lampu sen. ya, pop flame. Dan di sini juga ada lampu DRL, ya. Ini untuk yang tipe RADS. Di sini ada chrome, ya. Ada chrome-nya. Di sini ada sensor parkir bagian depan. Dan dulu juga dua layer air dump-nya seperti ini, ya. Air dump yang bagian atas. Dan di bagian bawahnya di sini ada juga bolong. Untuk RADS, ini sudah dilengkapi dengan kamera bagian depan, ya. Di sini, ini tempat plat nomor. Dan skypeat ini di bagian depannya. Ini berwarna silver, ya. Silver to grey-an, ya. Agak gelap. Tampilan dari bagian depan samping sebelah kiri. Ini seperti ini. Peleknya satu warna, ya. Gun metal warnanya. Seperti ini. Sudah dilengkapi dengan ABS-ABD, ya. Ini peleknya ring 17. Untuk yang tipe R. R. 2.15 per 60 ring 17. Jadi, ringnya R. 17. Rem depan cakram. Dan di samping. Ini ada nuansa berwarna hitam, ya. Berwarna hitam di bagian bawahnya seperti ini. Untuk sepionnya. Sepionnya sudah elektrik. Sudah retract. Ini ada lampu sen. Dan di sini ada kamera. Ini untuk yang tipe ADS, ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kaca bagian depan ini sudah kaca film 20% clear, ya. Ini wiper depannya. Ini untuk air wiper-nya. Dan untuk yang tipe R dan ADS, sudah dilengkapi dengan loop rail, ya. Seperti ini. Ini untuk penyimpanan root box atau bagasi di bagian atas, ya. Di sini kaca film 60% bagian kiri. Talang airnya sampai baris ketiga, ya. Seperti ini. Di bagian belakang di sini ada tulisan terios. Dan di list kacanya di sini ada chrome, ya. Ada chrome sampai baris ketiga. Handle pintunya seperti ini. Satu warna bodi dan di sini ada gilisnya. Coba buka, ya. Di pintu bagian depan. Nah. Ini dari... Dot rimnya seperti ini. Ini ada chrome di sini. Ini penariknya. Di sini ada tempat penyimpanan botol minum. Di sini ada power window. Dan karpetnya yang ADS itu yang seperti ini, ya. Ini yang kedap air, yang bukan yang blue drew. Yang multi-fungsi. Nah, airbag di samping sebelah kiri. Dan ini untuk kisi-kisi AC-nya, ya. Ada ring chrome-nya seperti ini. Di sini ada kombinasi berwarna hitam glossy, ya. Ini pabrik, ya. Bahannya pabrik. Di sini bukan kain. Ini pabrik. Cama ini pabrik juga sama. Di sini console box, ya. Console box. Tempat buku service di sini. Dan kantong servisnya. Ada di sini, bagian bawah di sini untuk afar, ya. Pemadam api ringan. Nah, ini untuk dongkrak sama tulisnya ada di jok depan, bagian depan kiri, ya. Seperti ini. Nah, ini untuk. Ya, di sini ada terios, ya. ADS ada tulisan, ya. Ada ini. Nah, kita coba buka pintu kiri, bagian belakang, ya. Samping sebelah kiri, ya. Seperti ini. Kita coba buka. Ini door cream-nya. Sama dengan depan, ya. Satu warna. Ini ada chrome, rindo, tempat penyimpanan botol minum. Ya, ada dua tingkat. Di sini untuk ariknya. Di sini ada cailok, pengaman anak-anak, ya. Ini untuk joknya. Joknya itu berbahan pabrik, ya. Ini ada kantong jok. Ya, nanti kita lihat bahan joknya. Ini untuk karpet. Ya, karpet. Jadi, karpetnya yang versus ADS itu memang beda dengan yang biasa. Ini ada power outlet. Ada penyimpanan botol minum juga di sini. Ada satu set pembersih mobil dan kotak V3K juga segitiga. Seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Kita coba lihat di bagian ban belakangnya. Ban belakang samping sebelah kiri, ya. Sudah disemprot anti-karat. Kurang ban belakangnya sama dengan yang depan. Ring 17, ya. Rp215.60 ring 17. Disini rem belakangnya teromoh, ya. Seperti ini. Satu warna mode. Ya, gun metal. Warna pelletnya. Nah, bagian belakang. Dari bagian belakang, disini mode antenanya udah pakai sakpin antena. Spoiler bagian belakangnya seperti ini, ya. Disini ada lampu HMSL-nya. Disini ada kombinasi hitam dop. Kaca belakang, 60%. Ada wiper belakang. Disini ada stop lamp, dah lampu. Disini nyala, ya. Untuk terios beda dengan yang lain. Ini terios nyala. Disini untuk 2R. Ini ada hitam glossy, ya. Ada logo. Ada kamera belakang, ya. Kamera belakang. Disini ada emblem RADS dan emblem terios. Dan sensor parkir mundur, ya. Parkir. Dua sensor yang bunyinya. Ada dua. Dan ini ada kombinasi untuk yang tipe RADS, ya. Seperti ini, nih. Ada mode grill-nya seperti ini. Untuk bun syrup ada disini. Nah, ada tempat bun syrup-nya. Nah, kalau misalkan gimana cara menurunkannya, silakan tengok di atau lihat di channel Ari Saryanto. Saya pernah videonya sudah lama sekali. Waktu terios baru keluar. Itu saya membuat cara menurunkan bun syrup. Kita coba buka bagasinya, ya. Nah, ini bagasi, ya. Ini ada tambahan, ya. Untuk RADS seperti ini, nih. Tempel, nih. Jaring bagasi sudah terpasang. Lampu bagasi. Suitbell. Dan joknya bisa dilipat 50-50, ya. Untuk bagian belakang seperti ini. Ada power outlet, ya. Di baris ketiga. Quarter trim sudah terpasang. Kanan-kiri dan speaker-nya juga sudah sampai baris ketiga, ya. Untuk yang terios. Tipe R. Ruang saya dalamnya sekarang jadi berwarna hitam, ya. Gelap. Jadi, biar nggak cepat kotor, nih. Di sini, hand grid-nya terpasang juga sampai baris ketiga. Hasilnya double blower dan lampu kabinnya nyala. Kita lihat, coba, dari bagian samping sebelah kanan. Nah, ini kelewat tadi. Nah, di sini untuk bagian belakangnya, di bumper belakang. Ini ada chrome, juga ada stop. Reflektor, ya. Reflektor. Dua reflektor terpasang, ya. Kita coba lihat. Nah, ini tampilan bagian belakangnya. Maaf, nih. Karena ada pager, nih, ya. Kebatas tempatnya. Nah, ini samping sebelah kanan, ya. Ya, tampilannya seperti ini. Kita lihat dari bagian atasnya. Ruprel, ya. Ruprel. Talang air. Kaca film, ya. Sudah terpasang, 60%. Di sini ada list chrome. Handlenya satu warna bodi. Dan ini tanky BBM-nya ada samping sebelah kanan. Ban, bagian samping sebelah kanan. Bagian belakang. Sudah bapuka. Nah, ini. Buat sahabat sekalian yang ini motor air gun promo-nya, silakan hubungi di 0817-480. Nah, ini untuk AC double blower-nya, ya. Seperti ini. Ini ada volume-nya. Oh, satu, dua, tiga. Lampu kabinnya, ya. Kalau mau naik ke baris ketiga, tinggal klik. Ini, buat setempat, langsung naik ke baris ketiga. Nah, di pintunya kanan-kiri ada cell lock-nya, ya. Yang baris kedua. Buat untuk pengaman anak-anak. Nah, kita coba masuk di pintu bagian driver. Nah, ini. Tinggal klik. Kuncinya nanti diambuka sendiri. Ini kuncinya. Kuncinya modenya seperti ini, ya. Sudah pakai start-top. Ini centra power window, electric mirror, dan re-track. Jadi, re-track-nya belum auto-re-track, tapi re-track-nya pakai tombol di sini. Beda dengan Xenia dan Rocky. Ini hendak pembuka dari dalam bagian driver. Ini tempat penyimpanan botol minum. Ya, di sini ada pembuka tanki BBM. Ini ada tekanan ban. Ini ada hologram. Pembuka cup mesin, ya. Ini untuk start-top-nya. Ini untuk... Jadi, kalau misalkan kondisi licin atau apa, jalanan tinggal pijit tombolnya. Ini untuk tombol IDS, ya. Ada sensor depan. Dan around view monitor. Kisisi AC-nya seperti ini. Ya, ini ada hitam glossy. Untuk setirnya sudah dilapis kulit, ya. Seperti ini. Dan ini untuk tombol audionya. Di sini ada airbag. Kombinasi warna seperti ini, ya. Kombinasi silver. Pada dashboard depannya, ini berwarna hitam. Audionya sudah touchscreen. Karena sudah ada kamera. Ini lampu acat, ya. Lampu darurat. Dan di sini ada warna chrome, ya. Ini tombol AC-nya. Digita dan manual, ya. Seperti ini. Untuk USB, power update. Dan ini tuasnya yang manual, ya. Rem tangan dan console box-nya seperti ini. Untuk console box ada, sudah dilapis. Remi kulit. Dan di sini ada kombinasi chrome juga. Nah, bahan joknya seperti ini, ya. Ini bahan joknya, pabrik, ya. Berwarna hitam. Motif tengahnya seperti ini. Dan karpet depannya seperti ini. Nah, ini moda speedometer, ya. Spion daleng. Lampu kabin, ya. Lampu baca. Ini sun visor. Ada cerminnya. Ada tempat kacamata. Dan ini sun visor di bagian driver. Ini ruangannya. Dari hitam bagian depan. Nah, kita coba buka kap mesinnya, ya. Kita lihat ruangan mesinnya. Nah, ini ruangan mesinnya. Kap mesin, ya. Sudah ada peredam. Ruangan mesinnya seperti ini. Mesinnya menggunakan mesin, ya. 1500 cc. Dual PPTI, ya. Ini untuk aki. Ya, si kering. Minyak rem. Sini air radiator, ya. Sini ada modul-modul untuk ABS, ya. Rem. Dan ruangan mesinnya seperti ini, ya. Oke, sahabat. Terima kasih sudah menonton channel Aris Haryanto. Jangan klub untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan bila mana sahabat ingin menunggu hargan permohonnya, silakan hubungi di 0817-400-480. Saya berada di asal Dasul Cibinong. Oke, terima kasih.